Intro Puji Tuhan, Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Pada pagi hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan selalu dinyatakan dalam setiap kehidupan kita Puji Tuhan pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan Yang saya beri judul, Saat Meragukan Tuhan Puji Tuhan, kehidupan dalam kita mengikuti Tuhan tidaklah selalu lancar Ada kalanya kita menghadapi pergumulan yang begitu berat Bahkan kadangkala kita sudah berdoa, kita sudah bergumul menantikan pertolongan daripada Tuhan Tetapi kita tidak mendapatkan jawaban Dan di saat itu kita mulai bingung dan putus asa Sehingga kadangkala kita tergoda untuk meragukan Tuhan Meragukan dalam hal apa? Meragukan kuasanya serta meragukan kebaikannya Ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Pada pagi hari ini kita akan melihat di dalam Masmur pasalnya yang ke-37 Di situ kita bisa melihat bagaimana perjalanan hati pemasmur di tengah pergumulan yang begitu berat Dalam Masmur 77 ayatnya yang ke-2 sampai ayatnya yang ke-11 Di situ dikatakan Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah Dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu Jiwaku enggan dihiburkan Apabila aku mengingat Allah maka aku mengerang Apabila aku merenung makin lemah lesulah semangatku Engkau membuat mataku tetap terbuka Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata Aku memikir-mikir hari-hari saman purbakala Tahun-tahun saman dahulu aku ingat Aku sebut-sebut pada waktu malam Dalam hatiku aku merenung dan rohku mencari-cari Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnya kah rahmatnya karena murkanya Maka kataku inilah yang menikam hatiku bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah Nah disini kita bisa melihat bagaimana geluhan dari pemasmur Pemasmur disini mengatakan bahwa dia sudah mencari Tuhan dengan sepenuh tenaganya Dia berseru dengan nyaring kepada Tuhan Sepanjang malam ia berdoa dan mengarahkan hatinya kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya Dan ketika hal ini pemasmur lakukan Sepertinya tidak ada jawaban atas doanya Tidak ada jawaban atas pergumulannya Sehingga pemasmur merasa putus asa Puji Tuhan ketika pemasmur sudah mulai putus asa dengan keadaan yang dia hadapi Ada satu hal yang luar biasa yang pemasmur ini lakukan Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-12 disitu dikatakan Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan Ya aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari saman purbakala Aku hendak menyebut-menyebut segala pekerjaanmu Dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu Puji Tuhan disini dikatakan bahwa ketika pemasmur sudah mulai putus asa Mungkin dia kecewa dengan keadaan yang dia hadapi Akhirnya apa dia mengambil keputusan untuk dia selalu mengingat Bagaimana kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan pada saman-saman dahulu Dia mengingat bagaimana kebaikan Tuhan Bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupannya Ketika dia sedang mengalami masa keterpurukan Dia mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu Ketika Tuhan sudah menolongnya Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Bagaimana dengan kehidupan kita Ketika kita sudah mulai putus asa Mungkin kita sudah mulai kecewa dengan keadaan yang sedang kita hadapi Apa yang kita lakukan Mungkin kadangkala kita mengeluh kepada Tuhan Kita mulai kecewa sama Tuhan Tetapi kita mau belajar dari pemasmur Ketika dia menghadapi keputus asaan Dia menghadapi kecewaan Atau dia menghadapi masa-masa yang buruk dalam kehidupannya Yang dia lakukannya itu Dia hanya mengingat Pertolongan dan kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupannya Oleh sebab itu Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Mari ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit Masa-masa yang sukar Biarlah kita selalu mengingat bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita Ketika kita mengingat bagaimana kebaikan Tuhan Pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita Maka keraguan untuk kita percaya kepada Tuhan itu tidak ada lagi Karena apa kita yakin dan percaya Ada Tuhan yang selalu menyertai Dan ada Tuhan yang selalu menolong Di masa-masa sulit dalam setiap kehidupan kita Puji Tuhan Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu engkau nyatakan bagi kami Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang selalu ada bagi kami Engkau Allah yang selalu beserta dalam setiap kehidupan kami Musim apapun yang kami hadapi pada saat ini Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan Kasih setia-Mu selalu menaungi setiap kehidupan kami ya Bapak Ajarkanlah dalam setiap kehidupan kami Untuk kami mau tetap terus berharap dan percaya sungguh hanya kepada-Mu Tuhan Terima kasih Tuhan Sepanjang kehidupan kami Sepanjang hari ini kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Biarlah suka cita dan sejahtera Allah Selalu menaungi setiap kehidupan kami Terima kasih Tuhan Kami mau melangkah di hari yang baru ini Dengan pengucapan syukur Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Kami mau melangkah di hari yang baru ini Kami mau melangkah di hari yang baru ini Kami mau melangkah di hari yang baru ini